Selamat siang, salam jahtera untuk kita semua yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh anggota termohon pihak terkait Lawaslu dan teman-teman saya dari pemohon Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati seluruh warga negara yang saya junjung tinggi 79 tahun lalu para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan kesetaraan dan keadilan dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomersatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng membelenggu kebebasan warga menebar ketakutan dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memingkul amanat proklamasi Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka Melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai Dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu Kami berada disini dengannya sederhana Ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri Dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi Bukanlah kematian sia-sia Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita Kepada mereka yang mudah lupa Kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat Kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi Untuk mewariskan keteladanan yang nuhur kepada generasi mendatang Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya memperdulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki Kita melakukan sesuatu Maka hari ini kami menggugap Dan lebih dari segedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu Saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi Maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan Untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap rangai politik kita Dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia Dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar Agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik Terima kasih dan Tuhan merahmati kita semua Tuhan merahmati Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton